Salinan Keputusan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 504 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden No. 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, periode tahun 2024-2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum ditanda tangani, salinan sesuai dengan aslinya Sekjen Komisi Pemilihan Umum tertanda Bernard Dermawan Sutrisno. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum yang telah membacakan petikan keputusan KPU. Sidang majlis hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama dengan hikmat pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna Majlis Permusyawaratan Rakyat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Kepada para petugas, kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan pengucapan sumpah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan, disilahkan kembali ke tempat semula. Persiapan penanda tanganan berita acara pelantikan berita dan seadil-adilnya memegang teguh. Masukkan matahari ke tempat semula. Dan akan sampai seluruh pникиeder dan seluruh p everybody served. Wellah, ya seorgah. evaca תuten. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penanda tanganan. Terima kasih. Penanda tanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Selanjutnya penanda tanganan berita acara oleh pimpinan MPR RI Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.